Gabar duka ya di sembako bangkrut sampai sakit parah Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Ya di sembako lama tak terlihat tampil di layar kaca Dia mengaku sudah sepi tawaran untuk tampil sejak awal pandemi COVID-19 Dia juga mengatakan akhirnya menjadi bangkrut karena tak ada tawaran pekerjaan Ia sampai jatuh sakit parah karena kepikiran soal utang yang harus dibayar Saya sempat hilang selama 1 jam 15 menit Nafas masih ada cuma mata merem, kata keluarga cuma keluar air mata aja Ujar ya di sembako dikutip dari kanal Youtube Mob Channel bersama Ruben Onsu Ya di sembako sempat terkena mah akut hingga harus dilarikan ke rumah sakit Ya di bahkan sampai kritis karena gula darah tinggi Ya di sembako lalu bercerita sempat membangun bisnis bersama temannya Tapi tak balik modal Ditambah sepi job saat COVID-19 membuatnya tak punya pemasukan sama sekali Pernah diajak teman untuk bikin perusahaan sebelum COVID-19 Gak taunya bagaimana-bagaimana keluar tabungan Tidak ada hasil Begitu aja hilang Ujarnya Ya di juga harus membayar karyawan bisnis yang ia geluti Yakni sebagai kontraktor Meski tak punya uang, ia berusaha untuk tetap membayar hak karyawannya Kendaraan saya habis karena bangkrut ketika mobil juga ada yang jual Ada juga yang saya overkredit karena bebannya banyak Anak juga udah ada yang kuliah Ungkap ya di sembako Komedian berusia setahun itu merasa bersyukur punya anak dan istri yang selalu mendukungnya Bahkan anak dan istrinya selalu meminta Yadi untuk menjaga pola hidup sehat agar tak sakit lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!